Oh tidak, sepertinya seorang gadis berada dalam bahaya. Tapi kenapa dia tidak takut dan tersenyum seperti itu? Mari cari tahu alasannya bersama Waw Fairy Tales hari ini. Dahulu kala, ada tempat yang disebut sebagai tanah orang mati. Disitulah para dewa kematian bekerja. Para dewa kematian bertugas merawat lilin kehidupan dunia manusia. Ketika sebuah lilin padam, itu berarti sebuah kehidupan makhluk telah berakhir. Jiwa-jiwa itu akan dibawa ke sana oleh dewa kematian, sehingga mereka bisa mendengar penghakiman. Jiwa yang jujur akan terbang ke surga untuk kehidupan berikutnya. Dan jiwa-jiwa jahat pergi ke neraka untuk menderita siksaan para iblis. Tak ada jiwa yang dapat menolak penghakiman itu. Seluruh tanah kematian diperintah oleh dewa kematian tertinggi. Dia memiliki seorang putra bernama Waldo. Semua bahan yang kau butuhkan ada di sini. Jika tidak ada hal lain, bolehkah aku keluar? Waldo menyukai pemandangan dan makhluk yang hidup di dunia manusia. Setiap kali dia memiliki kesempatan, dia akan pergi ke sana untuk berjalan-jalan. Anjing siapa ini? Mengapa mereka membiarkannya jatuh ke sungai? Dapatkah kau melihatku? Tapi hanya makhluk fana yang bisa melihat dewa kematian, iya kan? Cody! Dimana kau, Cody? Cody! Sebuah suara keras menyelah Waldo. Seorang gadis dengan cemas mendekat. Cody! Kau di sini! Kau membuatku sangat khawatir! Waldo seketika tertarik dengan kepolosan gadis itu. Dengan niat untuk mengetahui lebih banyak tentang kehidupan gadis itu, Waldo memutuskan untuk mengikutinya. Sejak itu, Waldo sering datang mengikuti kehidupan gadis itu. Namanya Brenna. Dia tinggal bersama ibunya. Karena ibunya sering pergi bekerja, dia hanya memiliki seekor anjing untuk dijadikan teman. Suatu hari, Waldo terkejut mengetahui bahwa targetnya hari itu adalah anjing Brenna. Malang sekali anjing itu. Dia juga sahabat Brenna. Jika aku mengambil nyawanya, dia akan sedih. Karena tak mau mengambil jiwa anjing itu, saat Waldo hendak pergi, diwa kematian tertinggi menghentikannya. Lilin kehidupannya telah padam. Sehingga jiwanya harus dibawa ke negeri kematian. Tapi selama kita tidak mengambil jiwa, dia masih bisa hidup. Tidak ada yang bisa mengubah durasi hidup. Karena kau menyelamatkannya, sekarang kau harus melakukan ini. Jika kau masih ragu, kau tak akan tahu akibat apa yang akan kau tangguh. Mengetahui bahwa dia tidak dapat melanggar perintah sang ayah, Waldo harus menyelesaikan misi pertamanya. Waldo patah hati ketika melihat Brenna mengkhawatirkan anak anjing itu. Sejak itu, setiap hari Waldo mengunjungi Brenna. Melihatnya bertambah baik dari hari ke hari, Waldo merasa lega. Dia terpesona melihat kepolosan gadis itu sejak awal. Namun suatu hari, lilin kehidupan ibu Brenna padam. Dan Waldo harus mengambil jiwanya. Satu-satunya kerabat gadis itu. Keesokan harinya, Waldo datang ke rumah Brenna. Melihat Brenna sangat tertekan, itu adalah kesedihan baginya. Mungkin aku harus membawakannya kerisan liar untuknya. Mungkin itu akan menghiburnya. Sejak itu, kerisan liar yang indah selalu muncul di jendela Brenna. Seiring berjalannya waktu, Brenna menjadi lebih baik. Tapi nasib kadang memainkan permainan lucu. Hari itu, Waldo harus mengambil jiwa Brenna. Brenna sangat senang melihat Waldo. Ketika Brenna sedang merangkai bunga di rumah, Waldo masuk. Kau sudah datang? Apakah kau tidak takut padaku? Kemarin, saat aku melihatmu pergi, aku menyadari bahwa kaulah yang meletakkan bunga kerisan liar di jendelaku setiap hari. Aku sangat berterima kasih padamu, karena kau telah membantuku tidak kesepian lagi dan memotivasiku untuk terus maju. Mendengar itu, Waldo bertambah sedih. Brenna, sebenarnya aku adalah dewa kematian. Akulah yang mengambil jiwa Cody dan jiwa ibumu, dan hari ini aku akan mengambil jiwamu. Maafkan aku, karena ini adalah tugasku. Aku tidak punya pilihan lain. Kuharap kau bisa memahaminya. Tidak seperti yang dipikirkan Waldo, Brenna tidak marah sama sekali. Dia hanya tersenyum lembut. Apakah kau tidak marah? Jika itu takdir, aku tak bisa melawan. Kau hanya melakukan tugasmu. Sebaliknya, aku justru senang setelah ku tahu kaulah yang akan membawaku pergi. Aku sangat senang. Brenna melangkah mundur, menutup matanya dan menunggu. Waldo perlahan mengangkat sabitnya yang tajam. Tapi melihat kepolosan Brenna, Waldo tidak tega untuk menurunkan sabit. Tidak, Brenna. Aku tidak bisa mengambil jiwamu. Aku akan melindungimu. Tapi dia akan dimarahi, dan semuanya tidak akan menjadi baik. Ada tempat yang disebut dengan tanah abadi. Ayahku, dewa kematian tertinggi, menandatangani perjanjian dengan Dewi yang memerintah tempat itu. Bahwa dewa kematian tidak boleh mengambil jiwa di sana. Kemudian, Waldo membawa Brenna ke tanah keabadian. Sementara itu, Dewa kematian tertinggi mengetahui ada yang tidak beres saat Waldo tidak jika kembali. Dia tahu Waldo memiliki perasaan pada gadis bernama Brenna. Waldo, apa yang kau lakukan? Ketika Waldo dan Brenna hampir sampai di tanah keabadian, Dewa kematian tertinggi pun mendekat ke sana. Waldo, berhenti di sini. Cepat lari melintasi batas. Aku akan menghentikan ayahku. Waldo, tapi... Dengarkan aku. Aku akan melindungimu. Ayo, lari. Brenna berlari secepat mungkin ke tanah keabadian. Sementara Waldo berusaha menghentikan ayahnya. Setelah Brenna melewati batas dunia itu, keduanya berhenti. Brenna telah berada di tanah keabadian. Jadi, aku tidak bisa mengambil jiwanya lagi. Waldo, kau akan menyesalinya. Saat mereka pergi, tiba-tiba seorang prajurit besar menghalangi jalan mereka. Keduanya dibawa ke Dewi Tanah Keabadian. Dewa kematian, apa yang kau lakukan di sini? Waldo menceritakan semuanya kepada Sang Dewi. Setelah mendengar cerita Waldo, Sang Dewi menangis. Baiklah, aku akan membantu kalian tinggal di sini, agar kalian dapat bahagia bersama. Terima kasih, Dewi. Sang Dewi mengizinkan mereka tinggal di sebuah rumah kecil. Tiba-tiba, Brenna merasa sangat pusing. Brenna, kau kenapa? Aku tidak apa-apa. Mungkin aku tidak terbiasa dengan suasana di sini. Ijinkan aku beristirahat sebentar, dan aku akan baik-baik saja. Waldo terus mengkhawatirkan kondisi Brenna. Brenna. Keesokan harinya, Waldo ingin memberi Brenna kejutan. Pagi-pagi sekali, dia pergi untuk mengambilkannya karangan bunga yang cantik. Ini adalah bunga kesukaan Brenna. Kejutan kecil untuknya. Waldo dengan gembira membawa buket itu dan membangunkan Brenna. Brenna, bangun. Lihat apa yang ngebawa untukmu. Brenna, Brenna! Apa yang terjadi denganmu? Waldo dengan jemas mengguncangkannya pelan. Namun sekeras apapun Waldo memanggil, Brenna tidak bangun. Dewi, tolong Brenna. Aku tidak bisa membangunkannya pagi ini. Mungkin dia hanya lelah dan ingin beristirahat lebih lama. Jadi, biarkan saja. Tidak, dia... Waldo, tolong selamatkan aku. Brenna, aku baru saja mendengar suaranya. Mungkin kau salah. Dia tidak berada di sini. Aku di sini. Waldo, selamatkan aku. Waldo melihat ke arah suara itu. Dia curiga bahwa Sang Dewi menyemunyikan sesuatu. Lalu dia menggunakan sabit untuk memukul Sang Dewi. Waldo terkejut dengan apa yang dilihatnya. Jiwa Brenna ternyata ditangkap oleh Sang Dewi. Brenna? Siapa kau? Mengapa kau menangkap jiwanya? Kau harus mematuhi ayahmu. Tidak ada jiwa yang dapat bertahan selamanya di dunia manusia. Aku akan menangkap semua jiwa yang tidak diambil oleh Dewa Kematian untuk menciptakan pasukan iblis. Aku akan mengambil alih dunia ini. Dimulai dengan tanah orang mati. Waldo sangat marah setelah mendengarnya. Dia memukul Sang Dewi begitu keras dan kemudian dengan cepat mengambil jiwa Brenna lalu segera melarikan diri. Sang Dewi segera memimpin pasukannya untuk mengejar Waldo dan menghentikannya untuk membawa Benna pergi. Waldo meraih botol kaca. Tidak menyadari bahwa Brenna perlahan telah berubah menjadi iblis. Waldo terkena pukulan dan jatuh ke tanah yang menyebabkan botol kaca itu pecah. Akibatnya, Brenna berubah menjadi iblis dan melarikan diri. Tidak menyerah, Waldo terus membawa Brenna pergi. Sebuah sinar ajaib mengarah kepada keduanya. Waldo segera melindungi Brenna dengan tubuhnya. Aku ingin tahu, kemana kau akan melarikan diri? Sang Dewi mengangkat tangannya tinggi-tinggi untuk mengumpulkan kekuatannya. Tiba-tiba, sabit sihir hitam terbang dan menghalanginya. Membuat Sang Dewi mundur beberapa langkah. Dari jauh, dewa kematian tertinggi dan dewa-dewa lainnya mendekat. Karena sabit Waldo berhubungan dengan Sang Ayah, ketika putus, ayahnya akan merasakan ada yang tidak beres dengan putranya. Kemudian, dia dengan cepat memanggil prajuritnya untuk menyelamatkannya. Apakah kau lupa perjanjian kita? Kau tidak diizinkan untuk campur tangan urusan apapun di tanah keabadian. Aku belum lupa, tetapi sekarang kau tidak lagi berada di tanah keabadian. Coba perhatikan dirimu. Sang Dewi baru menyadari bahwa dia telah keluar dari wilayahnya karena mengejar Waldo. Tak ada pilihan lain. Sang Dewi terpaksa berperang melawan pasukan dewa kematian. Dewa kematian tertinggi segera memberi isyarat kepada prajuritnya untuk bergerak maju. Setelah pertempuran sengit, pasukan jahat Sang Dewi dengan cepat dikalahkan oleh pasukan dewa kematian. Sang Dewi juga tidak bisa mengalahkan dewa kematian tertinggi. Dia mengayunkan sabitnya untuk mengakhiri kehidupan Dewi jahat. Sementara Waldo, dia tetap memeluk Brenna tidak peduli bagaimana dia memberontak. Brenna, aku Waldo. Apakah kau tidak mengenaliku? Brenna merobek baju Waldo dan kerisan liar jatuh dari dadanya. Brenna, ini adalah bunga favoritmu. Apakah kau ingat? Waldo? Luar biasa Waldo. Sungguh ajaib. Setiap jiwa yang sebelumnya menjadi iblis, mereka tidak dapat kembali lagi. Tapi itu semua karena cinta tulusmu yang menyelamatkan Brenna. Aku bahagia untuk kalian berdua. Roh Brenna kemudian dibawa ke negeri orang mati untuk diadili. Dengan kejujurannya, Brenna diizinkan masuk ke surga. Ayah, bisakah ayah melakukan sesuatu agar dia berada di sisiku? Maaf Waldo. Apa yang kau tunggu? Mengapa kau tidak mengikutinya? Tapi, ayah baru saja mengatakan, kalian berdua tidak dapat bersama di tanah kematian ini, tapi di dunia manusia. Terima kasih. Terima kasih, ayah. Waldo dan Brenna pun terbang ke surga untuk mempersiapkan kehidupan baru mereka. Dan keduanya tidak akan lagi terpisah karena perbedaan identitas. Terima kasih.